Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Kami telah kedatangan salah seorang ASN inovatif yang juga Kepala UPTB Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Selamat datang pada Bapak Haji Zulkarnain, SPMM Selamat datang Pak Zul ya, panggilannya Dari Balitbangda ya Pak ya, dari sini tapi punya inovasinya di Kebun Raya Sriwijaya Dan ini kita akan bahas inovasi tentang budidaya tanaman semusim yaitu jagung, cabai, dan timun pada lahan gambut diperuntukkan bagi tanaman konservasi Oke, nah kita bahas nih mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa di Kebun Raya Sriwijaya ini kita punya lahan yang sangat luas ya Pak ya dan salah satu inovasinya adalah budidaya tanaman semusim Nah bisa dijelaskan nggak apa sih latar belakang sehingga adanya inovasi budidaya ini gitu Terima kasih Mbak Ika Jadi yang latar belakang ini saya membuat inovasi budidaya tanaman semusim tanaman pangan, itu jagung, tanaman hortikultura, cabai, dan timun yang harusnya diperuntukkan untuk lahan konservasi yang kedalaman lebih dari 2,5 meter Kami melihat 2,5 meter ya? 2,5 meter Kami melihat bahwa banyak lahan gambut di luar Kebun Raya Sriwijaya, Selatan yang terletak di desa Baku belum dimanfaatkan secara optimal Oke Jadi kami melihat seperti itu kami mencoba di Kebun Raya yang sudah dilakukan penanaman sebanyak 72,12 hektare kami memanfaatkan di antara tanaman konservasi tanaman berkayu ada tanaman selah, kami tanam tanaman sayur-sayuran itu Alhamdulillah cukup berhasil Jadi di 72 hektare itu ditanami dengan tanaman semusim ini gitu Nah maksudnya 72 hektare itu ada beberapa demplot Ada beberapa demplot aja Jadi berdasarkan perpres 32 tahun 1790 Perlindungan kawasan untuk gambut untuk lebih dari 2,5 meter itu diperuntukkan untuk kawasan konservasi Oke Memang dari Kementerian Pertanian telah menginstrusikan mengajarkan bahwa untuk tanaman semusim seperti tanaman pertanian, komediatri pertanian itu diperuntukkan pada lahan gambut dan kedalaman 1 meter Oke Memang sekarang ada beberapa kriteria untuk pemerhatian gambut pada ketebalan lahan Untuk 0 sampai 1 meter itu diperuntukkan untuk tanaman pertanian Oke Tanaman pertanian Alhamdulillah kita sudah mencoba beberapa demplot, sayur-sayuran Dan kedalaman gambut 1 sampai 2 meter Kita juga mencoba untuk komoditi perkebunan Seperti kopi librika yang telah ditanam sejumlah 1 hektare di kebun raya Oke Dan kedalaman gambut 2 sampai 3 meter Kita juga sudah melakukan melalui IPPKH Ijin pinjam pakai kawasan utar Merehab das dari 4 perusahaan Itu melakukan penanaman sekitar 72,12 hektare Oke Jadi memang untuk tanaman semusim ini Tadinya tidak Tidak standar ya Untuk ditanam di tempat wilayah gambut Ataupun yang menjadi lahan konservasi gitu ya Tetapi di KRS sendiri sudah dicoba untuk budidaya Nah kalau untuk manfaatnya sendiri Pak Dari adanya budidaya ini seperti apa? Jadi manfaat dari budidaya tanah seputin Alhamdulillah Ini sudah beberapa yang melalukan replika Atau di contoh Itu ada pendapatan keluarga Melalui kejahatan petani Dan kemarin pernah dicontoh oleh Balit Bangda Organ Komunik Ilir Yang bekerjasama dengan Semka Lempuing Jaya Oke Itu telah menanam sayur-sayuran Alhamdulillah mereka mencontoh di Kaburaya Sri Jaya Dan diterapkan di Oki di daerah Sepucuk Di replikasi ya? Iya replikasi Dan Alhamdulillah berhasil ya? Berhasil Oke Nah untuk Jadi ini kalau tanaman semusim kayak jagung Cabai itu kan rata-rata 2-3 bulan ya Sudah menghasilkan gitu Dan itu terus-terus menghasilkan sampai 3 atau 4 kali gitu Nah itu apakah memang selain memberikan manfaat bagi petani Apakah dampak terhadap tanah konservasinya sendiri berarti seperti apa Pak? Jadi kalau dampak tanah konservasi itu sangat baik Pertama kita tetap memelihara atau mempertahankan produktivitas lahan tetap stabil Jadi kalau umpama kita melakukan penanaman tapi kita tidak mempertahankan produktivitas lahan Itu akan menyebabkan kerugian lingkungan Oke Seperti lahan gamut ini menyimpan karbon tida CO2 itu apabila terjadi kekeringan pada lahan gamut akan berlari ke atmosfer dan menyebabkan panas global Oke Jadi memang ada dampak terhadap lingkungannya ya Makanya dicoba untuk digunakan gitu Sehingga bisa juga dimanfaatkan baik bagi petani maupun untuk kondisi lahan tersebut gitu Nah kalau ini berarti dilakukan inovasinya dari kapan ya? Kalau inovasi itu dari tahun kemarin Dari tahun 2020 ya? Saya melihat bahwa di kebun raya itu sudah ditanam-tanaman kayu tapi ada selah Oke Jadi penanaman itu dengan jarak 3x4 meter Nah 3x4 meter antara tanaman ini yang kita gunakan untuk tanaman sayuran Oh jadi di selah-selah dari tanaman kayu itu gitu ya Kalau dari hambatannya sendiri seperti apa Pak dalam melaksanakan budidaya ini? Jadi kalau hambatan untuk di lahan gamut ini memang perlu kita perhatikan Ada beberapa hal untuk budidaya Pertama drenase airnya Yang kedua pihak tanah Yang ketiga pemupukan dan kecuburan tanah Nah kalau untuk di kebun raya Alhamdulillah kita sudah ada drenase Drenase yang sudah kita bentuk melalui OPD-OPD yang berkontribusi di kebun raya Itu sudah ada drenase jadi kita tidak susah lagi Untuk pemupukan kita juga sudah menyiapkan tentang pupuk organik Dan untuk pihak tanah kita mencoba dengan sistem yang sama dengan Melalui PPKH kita juga melalui penetral asam dengan kapur dolomit Kalau dari prosesnya sendiri nih untuk pada saat penanaman apakah ada perlakuan khusus? Karena kan mengingat kalau di lahan gamut itu tanahnya beda ya sama yang pada umumnya gitu Nah apakah ada perlakuan khusus pada saat proses penanaman tanaman semusim ini? Jadi Bu Ika pada saat melakukan penanaman kami juga ingin menciptakan inovasi yang memang benar Melakukan penanaman di lahan gamut dengan ketebalan 2,5 meter Kami coba beberapa titik ada 20 titik kami lakukan pengecekan Kedalaman gamut Alhamdulillah di kebun raya itu Kedalaman gamut dimulai dari 1,4 meter sampai dengan kedalaman yang tidak teringat Jadi kami coba di beberapa titik pada titik 2,5 meter yang pada saat itu direkomendasikan untuk kawasan konservasi Kami coba melakukan penanaman Pada saat kami melakukan penanaman kami tim dari UPTP Kementeraya mencoba penanaman timun Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu sudah berhasil Oke Dengan sistem kami membuat gulutan Jadi ada galangan Yang kedua kami juga melakukan penanaman cabi Cabi rawit, cabi keriting Kami lakukan penanaman Alhamdulillah juga berhasil Oke Nah saat ini kami juga mengembangkan selain timun Ada jagung, jagung manis Dan memang jagung berumur 3 bulan, 3 bulan lebih Memang pada saat penanaman kami juga Mendapat ketua hambatan-hambatan Ya biasa namanya budidaya Pasti ada hambatan penyakit Tapi itu bisa kita lalui Nah untuk di Kebun Raya ini Kami akan mencoba kembali untuk kedalaman-kedalaman yang lebih Lebih dalam lagi Lebih dari 2,5 meter gitu ya Oke Kalau dari secara teknisnya Apakah memang tim dari UPTB Kebun Raya Atau memang ada bantuan dari pihak-pihak lain yang Sehingga inovasi ini bisa terlaksana gitu Jadi kalau inovasi ini kami hanya dengan tim UPTB Kebun Raya Tapi kalau untuk support dukungan ya mungkin ada beberapa informasi-informasi yang kami dapat dari UPTB terkait Dan sharing dengan rekan-rekan yang memang kompeten di bidang ini Oke Nah kalau rencana pengembangannya Pak Kan saat ini kan sudah ada tiga ya Jagung, komoditinya, terus cabai sama timun Nah kalau rencana pengembangan kedepannya seperti apa nih? Jadi kami ada beberapa lagi untuk melakukan pengembangan Untuk tanaman perkebunan Dan juga tanaman pangan pertanian Nah untuk tanaman pertanian Kami nanti akan melakukan tanaman sayur-sayuran seperti terong Dan juga kami akan mengembangkan pisang kependis Oke Jadi pisang kependis yang memang saat ini memang lagi viral Dengan harga yang sedikit tinggi Di pasaran kami coba untuk lakukan penanaman di lahan gambut Oke Ada beberapa yang sudah kami tanam Tapi dengan kondisi lahan gambut yang sangat dalam Alhamdulillah berhasil Oh tetap berhasil ya Di atas 2,5 meter gitu ya Oke Terakhir nih kesan dan pesan buat sahabat inovasi Supaya bisa punya ide atau inovasi seperti yang Bapak lakukan apa nih? Jadi pesan kami kepada rekan-rekan Mari lah kita tetap menciptakan inovasi Walaupun itu tidak Tidak menggunakan anggaran dari kegiatan Baik dari pemerintah daerah maupun kegiatan sendiri Kita tetap mempunyai inovasi Jadi kami dari kebun raya juga Kalian ini mencoba untuk membuat inovasi baru lagi Oke Budi daya Ubi jalar Di Dengan media pasir Oke Itu pengembangan kami berikutnya Ya kami juga mengucap terima kasih Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Armanderu Dan Bapak Gubernur Bapak Haji Mawadi Yahya Ibu Kepala Badan Ibu Dokter Eka Watir Nanisi SKM MKS Yang telah memberi support Dan rekan-rekan di Balit Bangda Provis Masulatan Dan rekan Balit Bangda di Kabupaten Ugan Komri Ilir Terima kasih Oke baik Terima kasih Pak Jul Atas waktunya Udah dari OI sana ya Dari main kesini Dari Batung sana Udah menyempatkan waktunya Kita ke podcast Untuk membahas masalah inovasi budidaya Yang sangat bermanfaat ya Memanfaatkan lahan konservasi gitu Terima kasih sekali lagi waktunya Kami tunggu rencana pengembangannya ya Pak ya Oke Sahabat inovasi Teruslah berkreativitas dan berinovasi Dengan memanfaatkan Atau melihat peluang yang ada di sekitar kita Sehingga bisa menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat Untuk informasi lebih lengkap tentang inovasi ini Dapat meninggalkan komentar di kolom komentar podcast Youtube kami Tetap ingat kita punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah adalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya Salam inovasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih